Informasi berikutnya satu hari dalam peluncuran satelit Telkom 3S di Kuru Perancis, roket dan satelit ditarik ke landasan peluncuran. Satelit Telkom 3S merupakan satelit ke-9 sepanjang 40 tahun perjalanan satelit Telkom Indonesia. Senin pagi waktu Guyana Perancis atau Senin malam waktu Indonesia, roket dan satelit Telkom 3S yang akan meluncur dari Kuru Perancis ditarik menuju landasan peluncuran. Ini bukan merupakan pengecekan terakhir ya. Jadi nanti pengecekan terakhir itu biasanya pada saat waktu-waktu akan diluncurkan ya. Jadi ini sudah mulai dicek per jam ya, kondisinya apakah masih sesuai dengan rencana atau tidak. Dan tentunya selain dari roket ini juga kita harus melihat kondisi cuaca nanti pada saat peluncurannya. Petugas juga mengecek kondisi roket dan satelit tiap jam, memastikan teknis peluncuran nanti berjalan lancar. Sekarang adalah saatnya roket dan satelit ini berpindah dari final assembly building ini menuju ke area launchpad dengan kecepatan 2,5 km per jam ini hingga mencapai 4 km per jam, menempuh jarak 4 km, akan segera berpindah cepat ya. 2 per 3 wilayah Indonesia kini belum terjangkau sistem komunikasi memadai. Sesuai agenda prioritas Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam program Nawacita, pemerintah memiliki fokus untuk memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim. Salah satunya dengan mengkoneksikan seluruh wilayah terluar, terdepan dan terpencil di Nusantara. Dukung program pemerintah, Telkom Indonesia akan meluncurkan satelit Telkom 3S. Satelit Telkom 3S merupakan satelit kesembilan sepanjang 40 tahun perjalanan satelit Telkom Indonesia. Satelit Telkom 3S akan berada di ekuator posisi 118 derajat bujur timur atau tepat di atas pulau Kalimantan dan bergerak mengelilingi bumi. Selamat atas peluncuran satelit Telkom 3S. Semoga kehadiran satelit Telkom 3S dapat menopang kemajuan industri nasional, mendukung konektivitas bangsa Indonesia, dan semakin memudahkan komunikasi antarwilayah di seluruh negeri. Jangkauan satelit Telkom 3S mencakup seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara, dan sebagian Asia Timur. Desainnya pun dilengkapi dengan transporter kuban yang tidak dimiliki satelit Telkom sebelumnya. Dipastikan mampu memberikan kualitas komunikasi yang lebih baik. Rencananya satelit Telkom 3S akan meluncur Rabu 15 Februari pukul 4.39 waktu Indonesia Barat. Peluncuran berlangsung di Guyana Space Center, Kuru, Guyana, Perancis. Saksikan detik-detik peluncuran satelit Telkom 3S pada program khusus persembahan Telkom Indonesia untuk Indonesia. Rabu 15 Februari 2017 pukul 4.30 hingga pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Net. Terima kasih telah menonton!